Inilah kilas VOA, saya Nova Purwani di Washington. Warga Taiwan bersiaga menghadapi topan talim yang sempat menguat dengan kecepatan angin 137 km per jam. Topan menguat melayan berhenti melaut. Tim medis mengevakuasi 100 penghuni panti jompo di Hollywood, negara bagian Florida yang baru diterjang badai Irma. 6 warga lansia penghuni panti akhirnya meninggal karena listrik padam. Demo saat pembahasan penampungan migran dekat rumah diwarnai bentrok antara masa ekstrim kanan yang menolak migran dengan masa ekstrim kiri yang menuding pihak lawan sebagai fasis. Krisis ekonomi Venezuela memaksa tutup sebuah kedai es krim ternama akibat kelangkaan susu dan gula. Eladeria Coromoto adalah atraksi wisata yang sempat memegang rekor versi Guinness World Records untuk kedai es krim dengan rasa terbanyak.